Jadi karena gue udah pake 15 Pro, 15 Pro ini nih, 1 bulan gue udah pake, dan kerjaan gue masih belum berubah juga, ngider-ngider, nge-sales, dan jalan-jalan naik motor, kadang liat peta, bales chat, bales chat customer, ngurusin curhatan customer meskipun lagi di atas motor. Karena kerjaan gue masih belum berubah, lebih banyak di atas motor, nggak ada kayak di kantor nyaman-nyaman gitu, gue bukannya nggak percaya sama titanium shield di iPhone 15 ini, cuma inget dulu belinya lumayan mahal, dan gue sejak era iPhone 4s hingga saat ini nggak pernah pake screen protector, dan saat kemarin iPhone 12 mini gue ditawar murah karena banyak bonyok dan retaknya, jadi gue pikir buat pakein 15 Pro ini di screen protector gue. Kenapa gue milih screen protector dari si ini, si Spigen ini, yang main gue review hari ini, pertama karena dengan harga lebih murah, kalian tuh bisa dapet 2 buah screen protector, terus ada alat buat pasang screen protector-nya, jadi untuk yang belum berpengalaman masang screen protector sendiri, jadi lebih mudah karena adanya alat bantu di dalam screen protector ini. Jadi ini produknya, Spigen Glass TR EZ Fit, ini ada tulennya Glass TR EZ Fit. Sudah kosong, nah di ininya, pake penjualannya yang pertama itu ada ininya, ada amplop-amplop ininya, di sini ada stiker, tisu, dan lain-lain, di sini bisa dilihat di sini ada tisu, stiker, nanti kita bahas lagi tentang isi ini pas kita lagi ke proses pemasangan screen protector-nya, terus di sini ada buku petunjuk, kayak petunjuk gitu, cara pasangnya. Jadi buat pemula yang takut untuk pasang screen protector sendiri, bisa lihat aja di buku panduannya ini, atau bisa lihat di video ini aja, nanti di pause pemasangannya. Nah ini yang gue bilang tadi, dapet dia tuh semacam tray, buat ngepasin screen protector-nya, jadi lebih mudah gitu masangnya. Terus dapet kayak spatula kecil kayak gini, yang ininya nih ujungnya nih kayak terbuat dari karet gitu, buat ngilangin gelembung angin yang terjebak di screen protector. Pertama bisa di inihin dulu, yang tadi, amplop kecilnya, ini ada tisu, ada tisu-tisunya, untuk bersihin debu-debu di layar kalian. Dan terus ada kain pembersih, oh ini kain pembersih, sorry salah tadi, ini tisu-tisunya, terus ada stiker ini, buat ngangkat-ngangkatin debu. Jadi kalau ada partikel debu yang tersisa di layar kalian, tinggal ditempel-tempelin aja si ininya, ditempel-tempelin gitu, buat ngangkat atau ngambil partikel debu. Nah yang pertama gue lakuin, biasanya ini kan buka tisunya dulu, buat ngelap-ngelap kaca si iPhone-nya. Ini gue kesinin aja kali ya, biar enak. Ini gue katanya sih, gue isi yang dapet dua, nih ini bag, oh iya ini bener nih, disini gue dapet dua. Jadi gue coba pasang yang satu dulu, tisunya yang satu, ini gue simper aja. Ini yang pertama, buka tisu basahnya buat ngelap-ngelap kaca, meskipun gue telat. Ini setelah satu bulan gue pakein iPhone, tapi saran gue waktu terbaik buat masang screen protector itu pas awal-awal abis unboxing. Cuman yaudah kelanjur, udah pake sebulan, jadi pertama-tama gue pengen bersihin kacanya dulu, ini pengen gue bersihin dulu. Nah ini tisu basahnya buat ngelap-ngelap ininya. Ya jujur sebenernya gak perlu sih ya pake beginian buat gue ya, karena gue iPhone emang gak pernah pake case. Cuman karena kerjaan gue pertama sekarang emang lagi sering di atas motor, terus kadang buka map, bales pesan. Jadinya gue ngerasa kayak, ih sayang juga kalo misalnya nanti sampe jatoh, atau sampe retak. Tapi kalo misalnya cuma biasa dikantongin penggunaannya yang gak, ini yang biasa-biasa aja, apalagi kantornya di dalam ruangan. Buat gue sih gak penting pake gini-ginian, karena gak mungkin lah ini mah langsung lecet, lecet-lecet gitu sih enggak. Karena ini gue pake juga udah nyampur-nyampur ke Ecos, rokok elektrik gue, terus ke kunci, ke segala macem. Ini gue cek gak ada baret-baret halus, jadi gue rasa ininya udah bagus. Cuman karena gue takut jatoh aja, makanya gue pakein si screen protector ini. Kalo udah ngerasa bersih, tinggal dilap-lap aja pake ininya, kain dari paket penjualannya. Kalo gue sih ngelap biasanya cuma satu arah doang, karena menurut gue lebih bersih aja. Terus abis itu, kalo udah pake kain yang ini, tinggal dibuka yang sticker ininya aja, buat mastiin. Gak ada debu di layar ponsel, di layar ponsel kalian, ini sih menurut gue udah bersih ya. Gue juga gak pernah ya kalo sambil record gini masang, makanya ini gue mau cobain, mana tau berhasil. Nah kalo udah dipakein itunya, tinggal ambil sih bingkai plastiknya ini, yang ada di paket penjualan. Tinggal diliat aja di sticker bacaan ini yang ada ininya, press sama spigen ini, bagian logo ini buat ditaruh di atas. Lalu untuk belakangnya, yang tulisan back ini untuk di belakang, di kacanya. Jadi sebelum ini, ini yang belakang ini harus dilepas dulu nih, yang ada backnya ini harus dilepas dulu, baru ditempelin ke iPhone. Nah ini tinggal yang back ini, bagian yang backnya ini tinggal dibuka aja, di remove. Nah setelah ini di remove, bagian yang tipisnya ini, nah ini udah tinggal dipasin aja. Dan ini ada tulisan top ini di atas, nah terus yang ada press ini di bawah, yang ada here ini di bawah. Disini kan disuruh selama 30 detik, jadi ini gue geser-geser aja gini, sambil nunggu 30 detik. Nah ini gue cepetin aja, ini anggap udah 30 detik. Nah disini ada tulisan remove here-nya, nah ini tinggal dicabut, lepas aja. Ini yang sticker, yang tadi sticker ada here-nya ini tinggal dilepas aja. Habis itu tinggal diangkat ininya. Ininya udah, tempat ininya udah diangkat, baru ininya udah di iniin aja. Nah mungkin beberapa dari kalian bisa pakai produk ini, ada yang tersisa gelembung-gelembung udara gini nih, yang terperangkap. Ada gelembung-gelembung udara yang kayak gini-gini nih, terperangkap gini. Nah, itu dia tadi pakai yang sepatulanya ini. Tinggal didorong-dorong aja gelembungnya sampe ininya keluar, gelembung udaranya keluar. Nah, habis didorong pakai spatula tadi, ini bisa dilihat. Ininya bersih banget, pinggir-pinggirannya nih, rapi. Nggak, pokoknya menurut gue ini bagus lah, rapi gitu. Kenapa gue rekomendasiin produk ini dari si Spiget yang ini, yang Glass TR Fit 2 ini. Kenapa gue ngerekomendasiin banget produk ini. Jadi, gue pernah lagi random aja di Fit Youtube gue, ngeliat channel Youtube. Kalau nggak sana lah, namanya Hightech Check. Nanti gue coba sertain itunya, footage-nya. Jadi, dia tuh dari ketinggian kantong, kantong celana, beberapa kaki gitu gue lupa. Jadi, dia pakai bola besi, dicoba-cobain gitu, baru nih sih tempered glass-nya ini retak gitu. Jadi, menurut gue, kalau misalnya gue lagi nggak sengaja, lagi naik motor, lagi nge-sellers, lihat chat dari klien, atau gue lagi coba lihat map, atau lihat panggilan. Jadi, kalau nggak sengaja namanya manusia, kan ada hilafnya ya. Kalau nggak sengaja nanti jatuh, gue berharap nggak langsung kena retak di kacanya. Ini kan tadi udah gue kasih lihat, ininya bersih banget, rapi jadinya bagus. Dan dia udah nge-sertain plastik bingkainya, terus ada spatula-nya juga. Jadi, bener-bener nggak ada cacat, pinggir-pinggirannya ini bener-bener bisa. Kita pasang presisi, jadi bagus nggak ngalangin ininya juga, kameranya. Gue bakal coba nyalain di iPhone ini, biar bisa lihat kalau tempered glass ini nggak ngurangin sensibilitas sentuhan kalian. Dan kita bicara soal pinggiran ini tadi, karena ini pinggirannya bener-bener rapi dan bagus. Jadi, kalau misalnya pakai casing apapun, itu nggak akan ngerusak gitu, atau ngangkat dari ininya, dari pinggiran-pinggiran tempered glass-nya. Bagus sih, gue ngeliat ini iniannya bagus, ngepas banget. Hasilnya juga transparan, bisa dilihat nggak ngeganggu ini sensitivitas. Lancar-lancar aja. Bisa dilihat lancar-lancar aja, nggak ngeganggu sensitivitas dari sentuhan si iPhone-nya. Sentuhannya nggak nutupin kamera depan, sensornya buat ngebuka, bener-bener nggak akan apa-apa. Gue juga sebenernya udah pernah coba pakai casing ini buat nutup foto-foto depan, main kamera depan, dan nggak ada aneh-aneh gimana. Gue bisa jamin, ini screen protector terbaik yang bisa ditemuin di marketplace saat ini menurut versi gue ya. Jadi, sekian dari video gue kali ini. Buat kalian yang udah nonton, terima kasih. Semoga video ini membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax